Engineering Indonesia dimanapun berada, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas bagaimana kita memanfaatkan heat rejection, panas atau dingin yang terbuang ke lingkungan itu untuk kita manfaatkan sebagai bagian daripada program shipping energy yang extra ordinary seperti pemanfaatan panas di kondenser untuk memanaskan air atau dinginnya exhaust pan dipakai untuk mendinginkan outdoor bagaimana kita mencari hal-hal yang seperti ini supaya ketika kita melakukan itu ada dasar teorinya yaitu pertama kita harus mengetahui konsep dasar daripada sistem tata udara yang desain dan actual yang bisa kita lakukan shipping program ini berdasarkan analisa seperti di papan ini bagaimana kita shipping energy dengan analisa pH diagram seperti kita ketahui pH diagram ini yaitu sebuah diagram yang mengukur kapasitas AC dengan diketahui yaitu tekanannya dan entalpinya yaitu ini adalah pabsolut yaitu sama dengan pg ditambah dengan 1 atmosfer ini yang garis tegak yang horizontal ini adalah H entalpi kilojoule per kilogram itu jumlah panas yang terkandung di reprigan yang mengalir di sistem ya pertama yang harus kita ketahui adalah pertama ini adalah region liquid ini critical point di sini adalah gas ya nah kubah ini adalah mixing ya mix antara gas dan liquid di dalam kubah ini yang akan kita bahas nah pertama kita harus mengukur dulu high pressure nya high pressure nya itu untuk mendapatkan temperatur kondensasi temperatur kondensasi low pressure nya ini dalam mana ya dalam dalam aktual ya ini akan mendapatkan temperatur evaporasi nah dari sini itu kita akan mendapatkan kompresi ya ini subcool liquid ini super heat ya kalau kita beri tanda itu kan ya ini H1 ini H2 ini H3 ini H4 ini H4 ini H4 ini adalah pH diagram kalau kita lihat yaitu ini H1 ke H2 ini adalah kompresor 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 W itu sama dengan Kilo Joules per second atau Watt ya Watt Kilo Joules per second nah ini adalah dari H2 ke H3 ini adalah banyaknya panas yang dibuat di UC Kilo Joules per second jadi apa namanya penurunan tekanan sampai dengan temperatur jenuh H4 H1 ini adalah QA banyaknya panas yang diserap jadi ketika kita bicara pH diagram ini kita kembali kepada sistem Siklus Reprogation ini kompresor H2 ya kan ya ini dari kompresor ini apa adalah temperatur di charge ini di H2 ya kan ya ini di condenser dari H2 ke H3 ini adalah H3 ya kan ini H2 ke H3 ini ke condenser ini di condenser terus H3 ini adalah ke H4 ini H4 ya kan yang ini H1 jadi hubungannya adalah bagaimana gas itu ditekan yang memerlukan daya listrik ya kan ya terus dikondensasi perubahan wujud gas menjadi cairan ya kan cairan diturunkan tekanannya sampai dengan tekanan jenuhnya sehingga disini dipanaskan oleh udara dalam ruangan dia akan terjadi evaporasi dalam bentuk gas ya kan ya kalau ini didinginkan oleh udara lingkungan di kondenser ya jadi banyaknya panas yang diserap itu itu adalah bisa diukur dengan entalpinya dengan menarik garis ini ini itu ini adalah QA yang rumusnya adalah M dot dikali dengan H1 dikurangnya dengan H4 M dot ini kita flashback ke pelajaran sebelumnya itu itu lah kilogram per second ya kan ya jadi kilogram per second ya kan dikali dengan kilojoule per kilogram dapat lah ini kilojoule per second atau juga KW ya ini nah ini banyaknya listrik banyaknya panas yang di diserap oleh kompresor itu sebanyak ini W W ya jadi ini itu jadi ini W dan banyaknya panas yang dibuat lah QC QC sama dengan M dot dikali kurung H2 dikurangi H3 ya kan ya ini nah ini basic dasar daripada eh apa namanya shaping eh shaping energy yang akan kita analisis di dalam eh PH diagram nah bagaimana kita program apa saja yang kita harus cari supaya kita bisa eh shaping yaitu bagaimana kita pressure leadnya itu perbandingan antara high pressure sama low pressure ini tidak boleh membesar jadi ini lead ini leadnya ini tidak boleh membesar harus mengecil harus kesini dan ini naik jadi harus cari program-program yang bisa mendinginkan lebih dingin daripada yang design ya kan yang design atau setting eh expansion palette-nya supaya temperature power-nya lebih tinggi sehingga lead-nya ini akan lebih rendah ya kan dan ini akan berpotensi menurunkan way-nya ini lebih lebih kecil ya nah program apa yang bisa mempersempit lead-nya ini ya kan ya salah satu program yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana kita mencari temperatur eh temperatur lingkungan ini lebih kecil lebih kecil ya salah satu contoh yang bisa kita pakai yaitu ini ada ruangan yang bertemperatur 25 derajat celcius ya terus dipasang exhaust exhaust ini ya kan akan menyerap udara dingin keluar ke lingkungan nah lingkungan ini kan dijadikan 26 sedangkan temperatur udara luar 30 jadi apabila disemprotkan lebih dingin ke kondenser ini ya kan ya sehingga ini kapasitasnya QE-nya ini akan naik UE-nya itu akan turun jadi kapasitas pendinginannya K1-4 ini akan naik nah bagaimana cara menghitungnya nah kita lanjutkan mengenai case study-nya seperti terlihat di foto ini adalah program nyata dimana pemanfaatan dinginnya ruangan yang diisap oleh exhaust pen dipakai untuk meninginkan kondenser sehingga kinerja daripada AC lebih efesien hampirnya lebih turun nah seperti sudah tadi kita terangkan teori tersebut nah sekarang kita analisis di pH diagram nah seperti kita ketahui bahwa menurunkan daripada kondenser ini yaitu menurunkan high pressure-nya ya high pressure-nya ini kita turunkan ini kita turunkan ini ya kan ya low pressure-nya kita naikkan kita naikkan karena ini untuk p-lead-nya kita persempit ya perbandingan antara high pressure sama low pressure kita persempit ya disini kita persempit yang tadinya sampai disini ini kita sekarang bikin hanya sampai disini ya ini sampai disini ya kan nah hingga ini ini ya kan ya tadi ini ee k1 ini k2 ya kan ya nah jadi sekarang ini jadi ha k2 hb hb yang disini jadinya disini ini hc hd ini ya ingat ya jadi qe ini ini kan tadi disini ini kan W Kalau ingat ya COP ini sama dengan QE Dibagi dengan W W ini Berapa panas yang diserap Dan berapa daya yang diperlukan Ini penting sekali Karena ada hubungannya nanti Bagaimana COP nya naik atau tidak Setelah Didinginkan Kondisernya Sekarang dengan kita Mengetahui HA, HB, HC, HD 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 ini Jadi sekarang kita tarik dulu Berapa panas yang diserap Ini Ya kan ya Terus disini Ya kan Jadi sekarang itu QE QE2 Itu sama dengan Ya kan ya M dot Dikali dengan HA Sama dikurangi HD HD kan Lebih panjang kan Lebih panjang ini Dan Ampernya Ya kan W nya ini W nya ini Tadinya Tadinya W nya ini kan H2 Dikurangi dengan H1 Sekarang W Aksen ini W aksen ini Adalah HB Dikurangi dengan HA Ya Ini ya Jadi Ya kan Settingnya disini adalah WI Ya kan ya Lebih kecil Daripada W Ya kan Lebih kecil nih Ya kan Sekarang kan Ini kan W nya kan Sekarang disini Ya kan Tadinya disini Ya kan Sehingga Lid nya itu Menjadi lebih pendek Lid nya itu Cuman sampai disini Ya kan Nah Lid nya ini Lid ini Lebih pendek Dibandingkan dengan Tadi Yang ini Ya Ini Low pressure 1 Ya kan ya Jadi Lid nya ini Lid nya itu HB1 Dibandingkan HB2 Ini lebih kecil Ya Lebih kecil Jadi QE Ini Ya QE Ini QE1 Ini QE QE ini Ya kan Lebih kecil Daripada QE1 Ya Karena ini Lebih besar sekarang Ya kan nilainya ini Jadi Bagaimana Program Daripada Sipping Energy Dengan Menaikan Setting Expansion Palette Sehingga Temperatur Kondensasi Naik Dan juga Mendinginkan Kondenser Dengan Dinginnya Exospend ini Dia Menurunkan Memperkecil Lipnya ini Sehingga W nya Jadi Lebih kecil Panas Yang diserap Menjadi Lebih banyak Upamanya Lalu disini Temperatur Kondensasinya 45 Jadi Temperatur Kondensasinya 40 Ini Temperatur Evapurasinya 5 5 Ini Ya kan ya Terus Temperatur 5 ini Terus Sekarang Temperatur Evapurasinya Menjadi 7 Dajar Celcius Sehingga Ini Naik Ya Ini Turun Jadi Lipnya Ini Tambah Sempit Inilah Analisa Mempergunakan Daripada Panasnya Udara Dingin Atau Udara Dingin Salah lagi Jadi Udara Dingin Yang Di ruangan Ini Dipakai Untuk Mendinginkan Exospend Dan Panasnya Bisa Dipakai Untuk Ini Memanaskan Lair Itu Hit Pump Ya Disini Bisa Dipakai Untuk Memanaskan Air Yang Panasnya Yang Dingin Ini Bisa Dipakai Untuk Mendinginkan Peninsan Itulah Multipungsi Daripada Karena Juga Akan Menurunkan Sama-sama Menurunkan Daripada Air Pressure Ini Kalau Panasnya Diambil Oleh Air Jadi Ini Yang Pertama Yang Pertama Adalah Dengan Exospend Ini Ini Salah Satu Daripada Program Seping Energy Ketika Kita Bicara Bagaimana Kita Memanfaatkan WIS Panas Atau Dingin Di dalam Sistem Apa Namanya Api AC Bisa kita Manfaatkan Untuk Di Reclaim Seperti Inilah Cara kerjanya Kita Menganalisis Semoga Bermanfaat Engineering Indonesia Kita Ketemu Lagi Di Lain Session Selalu Jaya Terima Kasih Session Terima kasih.